Sobat-sobat-sobatnya video ini menjelaskan tentang jadwal PPG tahun 2021 Yaitu pelaksanaan PPG angkatan 1, 2, 3, dan 4 termasuk jadwal pelaksanaan UP-nya Tentunya teman-teman itu sedang menantikan ya Terkait dengan apa yang harus kalian lakukan setelah acuan data kalian telah disetujui Artinya teman-teman disini ketika kalian sudah disetujui untuk acuan data kalian sebagai salah satu syarat untuk PPG DELJAP 2021 Yaitu seleksi administrasi Ini tentunya kalian menunggu yaitu untuk jadwal berikutnya ya Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik bambut subscribe-nya dan diaktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada video terbaru terkait dengan update saya di PPG DELJAP 2021 Teman-teman tidak akan ketinggalan informasi ya Baiklah teman-teman saya ucapkan selamat datang dan selamat kepada teman-teman yang telah lolos seleksi administrasi Untuk PPG DELJAP 2021 Yaitu kalian tentunya banyak sekali yang acuan data anda telah disetujui ya Namun di luar sana itu ada beberapa kawan kita yang mengalami kendala Yaitu datanya ditolak secara permanen gitu ya Nah terkait dengan penjelasan data ditolak secara permanen Kalau misalkan teman-teman belum tahu kenapa sebabnya Silahkan kalian coret-coret di kolom komentar ya teman-teman Nah teman-teman semuanya disini setelah acuan data anda telah disetujui ini Ini adalah teman-teman untuk jadwal berikutnya Yaitu disini kita menantikan tanggal 15 ya Nah kita menantikan tanggal 15 Yang mana untuk saat ini kita masih pada tanggal 8 ya Masih tanggal 8 Maret Ini adalah masih dalam tahap verifikasi dan validasi dokumen teman-teman Ini adalah tahap verifikasi dan validasi dokumen Kemudian untuk teman-teman batas pengiriman berkasnya Ini adalah maksimal tanggal 7 Maret ini Bagi teman-teman yang telah disetujui Ini nanti adalah kalian tinggal menunggu kabar gembira Yaitu pada tanggal 15 Maret tahun 2021 Ini teman-teman Bisa nanti karena pada tanggal 15 Maret 2021 Nanti akan dilaksanakan yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi Dan kalau misalkan pengumuman hasil seleksi administrasi Kalau teman-teman itu datanya telah disetujui Itu saya pastikan 100% teman-teman itu sudah lolos untuk seleksi administrasinya Tinggal teman-teman nanti untuk menunggu pengumuman resminya ya Di ppk.com.go.id Kemudian yang sangat kita nantikan itu adalah ini teman-teman Yaitu jadwal pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2021 Nah disini kita akan beritahukan Untuk jadwal PPG dalam jabatan 2021 Terkait dengan pelaksanaannya Dan juga untuk jadwal UP-nya itu juga sudah ada teman-teman Jadi disini nanti Semoga saja Nah disini kan doa kita Itu adalah gini ya Kita masuk dalam jadwal PPG dalam jabatan Tahun 2021 Untuk angkatan yang pertama Dikarenakan untuk tahun ini nanti Untuk pelaksanaan PPG dalam jabatannya Itu juga akan diadakan selama 4 angkatan ya teman-teman Jadi coba kalian simak Perhatikan tampilan yang ada disini Ini adalah jadwal untuk rencana kegiatan Nah rencana jadwal PPG tahun 2021 Yang mana disini adalah Berdasarkan dari informasi resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Informasi singkat pelaksanaan pendidikan Profesi guru dalam jabatan Tahun 2021 ya Disini tentunya Ini adalah suatu informasi yang sangat berharga sekali Buat kita teman-teman Nah disini sudah ada Untuk jadwal-jadwalnya ini ya Terkait dengan informasi-informasi lainnya Terkait dengan mekanisme Kemudian pendidikan materi alur Maka silahkan teman-teman Unduh pada website yang ada tercantum disini ya Kalian pilih website ini Kemudian kalian klik label Yaitu pendidikan profesi guru gitu Oke teman-teman coba kita perhatikan bersama Disini adalah Rencana jadwal PPG tahun 2021 Tentunya Untuk ini nanti Ini adalah dalam bentuk draft Namun draft ini sudah final ya Sudah final Yang kita dapatkan dari salah satu kawan kita Yang ada di sana Ini adalah terkait dengan jadwal Yang ini nanti akan disampaikan pada tanggal 15 Nah pada tanggal 15 Maret Yaitu terkait dengan pengumuman hasil seleksi administrasi Dan juga jadwal PPG Daljab tahun 2021 Oke Teman-teman disini coba kalian perhatikan Untuk PPG tahun 2021 Ini adalah pelaksanaannya hampir sama Dengan tahun 2020 kemarin Yaitu menggunakan foldaring ya Dikarenakan sekarang ini masih dalam masa pandemi COVID-19 Dan kita harus juga berdoa Semoga untuk pandemi ini segera berakhir Dari negara kita ya teman-teman Disini sama dengan yang tahun lalu Yaitu disini dibagi menjadi 4 angkatan ya Yang angkatan 1 Kemudian angkatan 2 Kemudian ada angkatan 3 Dan juga ada angkatan 4 teman-teman Nah disini untuk pelaksanaan PPG nya Untuk yang angkatan 1 Pelaksanaan PPG nya Ini adalah tanggal 1 April Tahun 2021 Jadi hanya selang waktu sekitar 15 hari Setelah jadwal diumumkan Ini nanti adalah pelaksanaan PPG sudah dilakukan Namun diantara tentang waktu tanggal 15 Maret sampai 1 April Ini nanti akan ada suatu hal yang harus kita lakukan Yaitu terkait dengan lapor diri Kemudian juga Mungkin juga ini nanti akan menyerahkan terkait dengan Persyaratan-persyaratan untuk calon peserta PPG DALJAP 2021 Semisalkan surat bebas narkoba Surat kesehatan Surat kelakuan baik Nafsa dan lain sebagainya itu ya Jadi untuk PPG yang tahun ini Pelaksanaan PPG angkatan 1 adalah 1 April tahun 2021 Ini adalah mulai untuk PPG Kemudian pelaksanaan UP nya Ini adalah bulan Juli ya Jadi April, Mei, Juni, Juli Sekitar ada 3 bulan setengah Ini nanti sudah akan dilaksanakan UP teman-teman Kemudian untuk yang angkatan 2 Angkatan 2 ini adalah dimulai pada tanggal 24 Mei Jadi disini selang waktunya tidak terlalu lama ya teman-teman Kemarin saya juga tanya kepada kawan saya yang lolos PPG 2020 Itu adalah untuk jeda waktu antara angkatan 1 Dengan angkatan berikutnya itu tidak terlalu lama Yaitu maksimal 1 minggu atau 2 minggu Dan ini kayaknya Ini sistemnya juga masih sama ya teman-teman Jadi 1 April dibuka angkatan 1 Angkatan 2 nya ini adalah berangkatnya 24 Mei Sampai ini ya 24 Mei lah ya Kemudian untuk UP nya 28 dan 29 Agustus Jadi untuk UP ini selama 2 hari teman-teman Kemudian untuk angkatan 3 Ini adalah 15 Juli Nah ini 15 Juli Dikarenakan disini terkait dengan nanti ada Apa itu ya Ada kita perkirakan pada bulan-bulan diantara ini ada Itu Fitri dan Puasa Romator gitu kan Kemudian pelaksanaan UP ini adalah 15 sampai 17 Oktober 2021 Kemudian terkait dengan yang angkatan 4 Angkatan terakhir ini adalah 13 September 2021 Kemudian untuk UP nya ini adalah 12 sampai 13 Desember teman-teman Jadi demikianlah informasi terkait dengan jadwal PPG 2021 Semoga teman-teman bermanfaat Dan silahkan klik tombol like nya Jika kalian suka terhadap video ini Silahkan tinggalkan sejak di kolom komentar Dan juga silahkan share kepada teman-teman yang lain ya Baiklah demikian semuanya Sampai jumpa Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton